Tiongkok Hongkong terletak di Laut Tiongkok Selatan, 60 km atau 37 mil sebelah timur Makau. Hongkong dikelilingi Laut Tiongkok Selatan di timur, selatan, dan barat, dan berbatasan langsung dengan kota Shenseng di utara. Luas daerah Hongkong adalah 1.104 km persegi yang terdiri dari pulau Hongkong, Boulon, dan New Territories. Hongkong memiliki lebih dari 200 pulau lepas pantai. Pulau Lantau adalah pulau terbesar, sedangkan Hongkong adalah pulau terbesar yang kedua. Litik tertinggi di negara ini adalah Tau Mousan dengan ketinggian 957 meter di atas permukaan laut. Kesisir Hongkong yang panjang menjadikannya memiliki banyak sungai dan pantai. Pada 18 September 2011, UNESCO telah memasukkan Hongkong National Geopark ke dalam Global Geopark Network. Wilayah Hongkong diperkirakan telah ditinggali manusia sejak zaman Neolitikum. Namun Hongkong baru dikenal secara luas setelah wilayah ini diserahkan kepada Britania Raya setelah Perang Opium pada abad ke-19. Sebelumnya, di tahun 1513, pelaut Portugis Jorge Alparez menjadi orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di tempat ini. Setelah kekalahan Tiongkok di Perang Opium pertama pada 1942 dari kerajaan Inggris, Hongkong menjadi koloni Inggris. Hal itu ditandai dengan diserahkannya pulau Hongkong, kemudian diikuti semenanjung Kulon pada 1860 dan penyewaan 99 tahun New Territories pada 1898. Setelah diduduki Jepang selama Peran Dunia Kedua pada 1941 sampai 1945, Inggris kembali mengontrol Hongkong sampai pada 30 Juni 1997. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang antara Tiongkok dan Inggris, Hongkong akhirnya diserahkan ke Republik Rakyat Tiongkok melalui deklarasi bersama Tiongkok Britania pada 1984. Kota ini kemudian menjadi daerah administratif khusus pertama di Tiongkok melalui asas satu negara, dua sistem. Hingga pada akhir tahun 1970-an, Hongkong berkembang menjadi penghubung perdagangan utama dan pusat keuangan dunia. Hongkong kemudian dianggap sebagai salah satu kota global. Hongkong menempati posisi kelima pada indeks kota global pada 2014 di bawah New York City, London, Tokyo, dan Paris. Wilayah administratif Hongkong terbagi menjadi 18 distrik. Setiap distrik memiliki pemerintah lokal yang mengurus urusan sehari-hari, seperti layanan publik dan perkembangan komunitas. Pemerintah Hongkong juga memiliki kewenangan atas kebijakan ekonomi, hukum, dan pendidikan. Sementara untuk kebijakan luar negeri dan pertahanan ditangani oleh pemerintah pusat Tiongkok. Wilayah ini juga memiliki sistem hukum independen yang didasarkan pada hukum Inggris. Tetapi beberapa undang-undang Tiongkok juga berlaku di wilayah ini. Populasi di Hongkong Sekitar 7,7 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk yang sangat kecil, yaitu 0,6 persen per tahun. Penduduk asal Tiongkok tidak diisinkan untuk menetap di Hongkong atau bepergian dengan bebas ke wilayah ini. Meski demikian, imigran dari Tiongkok yang jumlahnya mencapai 45 ribu per tahun adalah kontributor terbesar terhadap pertumbuhan populasi di Hongkong. Angka harapan hidup masyarakat di Hongkong cukup tinggi, yaitu 79 tahun untuk pria, dan 84 tahun untuk wanita, dan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Sekitar 93,6 persen penduduk Hongkong merupakan keturunan Tiongkok. Kebanyakan di antaranya adalah Taishan, Chu Chow, Kantong, dan Hakka. Sukuhan di Hongkong, mayoritas berasal dari Provinsi Guangzhou, sedangkan Taishan berasal dari Provinsi Guangdong. Sekitar 6,4 persen sisanya merupakan non-Tionghoa. Beberapa di antaranya merupakan keturunan India, Pakistan, Nepal, dan ada pula pengungsi asal Vietnam. Ada juga orang Inggris, Amerika, Kanada, Korea, dan Jepang yang bekerja di sektor komersil dan keuangan. Berdasarkan data satu dekade terakhir, diperkirakan 252 ribu pekerja domestik asal Indonesia dan Filipina yang bekerja di Hongkong. Bahasa resmi di Hongkong secara depakpo adalah Kantong, bahasa mandaring dari Provinsi Guangdong. Bahasa Inggris juga merupakan bahasa utama di Hongkong, yang dipakai oleh 3,1 persen penduduk sebagai penutur sehari-hari, dan 34,9 persen memakainya sebagai bahasa kedua. Sebagai salah satu pusat keuangan dunia, Hongkong memiliki sistem ekonomi kapitalis yang ditandai dengan pajak rendah dan perdagangan bebas. Mata uang dolar Hongkong adalah mata uang terbanyak yang diperdagangkan dalam pasar gelap dunia sejak 2010. Meski demikian, Hongkong tetap bertahan sebagai ekonomi kapitalis yang menempati peringkat terbebas di dunia. Hongkong juga menjadi pusat penting bagi perdagangan dan keuangan dunia, dan banyak menjadi kantor pusat, korporat-korporat besar di kawasan Asia Pasifik, dan dikenal sebagai 4 macam Asia, karena pertumbuhannya yang tinggi dan pembangunan yang luar biasa. Antara 1961 sampai 1997, produk domestik bruto Hongkong meningkat 180 kali lipat, sedangkan GDP per kapita naik 87 kali lipat. Hongkong memiliki sistem transportasi dalam kota yang mapan dan modern, yang terdiri dari kereta api, bus, tram, beri, dan taksi. Lebih dari 90% perjalanan harian masyarakat Hongkong bergantung pada transportasi umum. Hampir semua layanan transportasi di Hongkong dapat dibayar menggunakan kartu oktobus, sistem kartu bersaldo yang diperkenalkan oleh MRT. Sistem angkutan cepat MRT di Hongkong memiliki 152 stasiun yang melayani 3,4 juta orang tiap hari. Hongkong Transways yang sudah ada sejak 1904 bahkan sudah menjangkau wagi yang utara dari pulau Hongkong. Sementara itu, pelayanan bus di Hongkong dikelola oleh 5 perusahaan swasta yang mengoperasikan lebih dari 700 rute. Untuk layanan transportasi udara, Bandara Internasional Hongkong di Cek Lepok adalah pusatnya. Bandara ini merupakan salah satu pintu masuk utama dan penghubung logistik besar di Asia. Bandara ini melayani lebih dari 40 juta penumpang dan mengangkut 3,74 juta ton kargo. Lebih dari 85 maskapai internasional yang beroperasi di bandara ini, termasuk maskapai KT Pacific Airways, Dragon Air, Air Hongkong, dan Hongkong Express. Hongkong sering disebut sebagai tempat bertemunya budaya timur dengan budaya barat. Hal itu terjadi karena kebudayaan asli Hongkong telah dipengaruhi barat sejak wilayah ini menjadi koloni penjaja Inggris. Campuran budaya timur dan barat juga berpengaruh pada masakan khas Hongkong. Seperti dinsum, hot pot, dan masakan lainnya di restoran cepat saji. Hongkong juga dikenal karena pusat perdagangan global dan menyebut dirinya sebagai entertainment hope. Film-filmnya yang bertema seni bela diri mendapatkan kepopuleran tinggi sejak tahun 1960-an. Sampai 1970-an, beberapa pameran Hollywood, aktor terkenal, dan seniman bela diri berasal dari Hongkong. Seperti Bruce Lee, Jackie Chan, John Yung Pat, Michelle Yeo, dan Jet Li. Film-film seperti Changking Express, Internal Appear, Sauling Soccer, Rumble in the Bronze, In the Mood for Love, dan Hackers of the Rainbow dikenal di internasional. Hongkong adalah pusat musik Kentopov yang merupakan gabungan berbagai macam musik Tiongkok dan musik Barat. Awalnya, sistem pendidikan di Hongkong mengikuti standar pendidikan Inggris. Meskipun ada sistem internasional, pemerintah Hongkong tetap mempertahankan kebijakan penggunaan bahasa kanton dan penulisan bahasa Mandarin. Beberapa sekolah juga menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar. Di sekolah menengah, para siswa ditekankan untuk memiliki kemampuan dui bahasa dan tri bahasa tersebut. Program penilaian siswa internasional menjadikan sistem pendidikan Hongkong sebagai yang terbaik kedua di dunia. Sekolah negeri di Hongkong dijalankan oleh Biro Pendidikan. Sistem ini terdiri dari TK 3 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan tingkat SMA 2 tahun. Setelahnya, para siswa akan mendapatkan sertifikat ujian pendidikan Hongkong dan matrikulasi 2 tahun untuk mendapatkan Hongkong Advanced Level Examination. Setidaknya ada 8 universitas negeri dan 1 universitas swasta di Hongkong. Kampus tertua, yaitu Universitas Hongkong atau HKU, didirikan pada 1910 sampai 1912. Sementara itu, Chinese University of Hongkong didirikan pada 1963 untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tingkat universitas. Berdapat 13 rumah sakit swasta dan lebih dari 40 rumah sakit umum di Hongkong. Rumah sakit di kota besar ini menyediakan berbagai macam jenis pelayanan kesehatan. Beberapa rumah sakit di antaranya, termasuk rumah sakit kelas dunia. Terdapat dua studi kedokteran di kota ini, yaitu Chinese University of Hongkong dan Universitas Hongkong. Keduanya memiliki hubungan kerjasama dengan sektor rumah sakit umum di seluruh wilayah Hongkong. Untuk meningkatkan kemampuan dokternya, pemerintah Hongkong seringkali mengirim mereka ke luar negeri dan mengambil ujian di British Royal College seperti MRCP dan MRCS di Inggris. Menurut US Department of State, menyebutkan bahwa hanya 43% dari populasi masyarakat di Hongkong yang beragama. 64% penduduk Hongkong tidak percaya pada agama manapun. Warga Hongkong hidup secara bebas tanpa agama, apalagi mereka dijamin oleh hukum dasar yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, agama utama di Hongkong adalah Buddha, Toisme, dan Komposianisme. Diperkirakan ada sekitar 1,5 juta pemeluk Buddha dan Tao. Penganut Kristen berjumlah 833.000 orang, sekitar 11,7% dari total populasi. Penganut Protestan jumlahnya lebih banyak daripada Katolik, dengan perbandingan sekitar 4 berbanding 3. Meski ada beberapa komunitas kecil Kristen lain yang sangat minim, seperti Mormon. Ada juga pemeluk agama Sif, Islam Sia, Yahudi, Hindu, dan juga Bahai. Pariwisata adalah salah satu tonggak utama perekonomian Hongkong dengan 21,81 juta turis per tahun. Jumlah itu bahkan selalu meningkat hingga 11,1% dengan asumsi sekitar 7,41 juta orang. Peningkatan itu juga terjadi setelah dibukanya Hongkong Disneyland Resort pada 2005. Beberapa lokasi dan daerah tujuan wisata di Hongkong, antara lain Kulon, Sim Shasui, Avenue of Star, Star Perry, Lantau, Oling Monastery, Tiantang Buddha, Hongkong Disneyland, Jembatan Sinma, dan Jembatan Tingkau. Itulah fakta-fakta kehidupan orang di Hongkong. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan keilmuan kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.